Sawal, Pasca Ramadan yang sudah dibina satu bulan membina kelimaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan momentum ini juga berkaitan dengan hari keluarga nasional berdasarkan keputusan persiden nomor 53 bahwa tanggal 29 Juni itu adalah hari keluarga nasional. Nah, hari keluarga nasional ini sudah ditetapkan tapi tidak menjadi hari yang libur karena itu ini adalah satu momentum yang sangat bagus untuk kita terus sosialisasikan kepada masyarakat agar fungsi-fungsi keluarga itu terus dilakukan di keluarga-keluarga dan dirayakan pada tanggal 29 Juni setiap tahun. Tahun ini yang ke-26 dilakukan peringatan hari keluarga nasional karena hari keluarga nasional itu atau hari keluarga itu adalah hari keluarga, hari milik bersama untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga sehingga keharmonisan itu terus dijaga di dalam keluarga. Nah, di Kalimantan Barat tingkat provinsi akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Agustus. Kebetulan akan disatukan dengan hari BPGRM, dengan persatuan gerak PKK, itu akan dilaksanakan di Kabupaten Sambas. Tetapi pada tanggal 29 Juni itu akan diadakan upacara peringatan, bahkan nanti akan ada satu bentuk edaran kepada para Bupati dan Wali Kota untuk memperingatinya di masing-masing dengan bentuk upacara, paling kira bentuk upacara dan doa bersyukur bahwa keluarga-keluarga Kalimantan Barat menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah keluarga yang terencana, keluarga yang bahagia itu ditemakannya, segala sesuatu yang direncanakan akan sangat tidak keluarga milik bersama, keluarga yang terpiksa itu terus dikemahkan oleh kita. Sebetulnya itu tema, hanya sebagai satu stimulus agar masyarakat untuk memahami bahwa setiap tanggal 29 Juni itu ada kegiatan hari keluarga nasional. Pak, terkait kekerasan kepada anak ini, Pak? Pak, terkait kevartadian Pak, terkait kekerasan heel Jum zeker Pak, terkait kekuatan